Ya, piirsa bagi Anda yang sedang menikmati liburan, dibawah untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Khususnya bagi warga atau wisatawan yang akan menghabiskan liburan ke lokasi wisata. Kejelakan terjadi di jalur wisata Danau Toba, Sumatera Utara. Seorang pengendara sepeda motor terluka parah akibat terlindas sebuah bus antarkota saat baru saja pulang berwisata di Danau Toba. Seorang pengendara sepeda motor jenis metik terkapar di jalur wisata Danau Toba, tepatnya di Desa Pondok Puluh, Kabupaten Simalumun, Sumatera Utara. Wanita yang belum diketahui identitasnya ini diduga terjatuh saat berada di tikungan yang licin akibat baru saja turun hujan. Pengendara yang kurang hati-hati terjatuh dari sepeda motornya. Kemudian sebuah bus sejahtera tujuan Danau Toba Medan yang datang dari arah belakang melindas tubuh korban. Akibatnya korban mengalami luka parah di bagian kaki dan perut. Akibat peristiwa ini, lalu lintas jalur wisata Danau Toba sempat mengalami kemacetan hingga 5 km. Sementara petugas kepolisian tidak berada di lokasi karena lokasi yang jauh dari pos polisi. Terima kasih. Terima kasih.